Pak Haji Bunjir Sandoso Sama teman Dalam keterangan resminya yang disampaikan PLT Sekda Kota Batu Ahmad Suparto dijelaskan bahwa dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu tahun 2017 ada perbandingan signifikan antara belanja publik dan belanja pegawai yaitu antara 68% berbanding 32% PLT Sekda juga menjelaskan jika belanja tidak langsung naik 1,27% dan belanja langsung naik 16,73% Sementara penerimaan pembiayaan bertambah 64,52% pengeluaran pembiayaan bertambah 25,74% dan pendapatan asli daerah naik 14,95% Wali Kota Batu Edirum Koko yang masa kepemimpinannya akan berakhir pada Desember 2017 mendatang berharap agar program unggulan ini bisa menjadi acuan bagi pemerintahan berikutnya Wali Kota Batu berharap program kegiatan unggulan yang telah disusun ini bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Saya ingin bahwa APTD ini betul-betul yang pertama adalah bersumber dari akarannya apakah ini akaran berasal dari DAU DAK atau bagi hasil cukai atau bagi hasil lainnya yang diatur dalam penataan keuangan dari pusat maupun provinsi sampai disalurkan kegiatan daya sehingga teman-teman media akan juga ikut berperan bagaimana sekarang ini kegiatan yang berdasarkan anggaran ini betul-betul bisa salurkan dengan baik Sementara itu menurut wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso dikelarinya konferensi pers ini sebagai wujud transparansi agar masyarakat tahu program kegiatan Pemkot Batu melalui pemberitaan di media masa Seperti diketahui beberapa hari lalu Rapat Paripurna DPRD Kota Batu telah menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 untuk disahkan sebagai perda Hasan Syamsuri ATV Kota Batu